Halo semua, kembali lagi bersama saya, Destin Istiani Manupas Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi, kelas B, semester 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Gubang Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai Populisme dan politisasi dari COVID-19 krisis di Eropa Selamat menyaksikan COVID-19 dan Populisme Meskipun perdebatan tentang hubungan antara krisis dan populisme yang panjang Beberapa penulis setuju bahwa dugaan situasi krisis adalah Prasyarat bagi munculnya mobilisasi kerakyatan Sementara dampak COVID-19 belum menjadi sama di negara-negara di seluruh dunia Di banyak dari mereka, pandemi ini telah menjadi kesehatan terbesar Dan setelahnya krisis ekonomi sejak Perang Dunia II Populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan dan ada perdebatan panjang tentang definisinya Dan apakah itu akan dianggap sebagai ideologi, gaya komunikasi, atau strategi politik Namun demikian, para sarjana umumnya menyepakati definisi minimum pengertian populisme Penjajaran orang baik dengan serangkaian elit jahat dan kelompok luar yang mengganggu Populis di demokrasi barat hadir sebagai demokrat asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat Apa yang salah, siapa yang harus disalahkan, dan apa yang harus dilakukan untuk membalikan situasinya Demokrasi harus menjadi kehendak umum rakyat Sebaliknya, itu telah direbut oleh elit yang harus disalahkan untuk semua masalah utama yang mempengaruhi rakyat Penilaian positif rakyat dengan demikian digabungkan dengan fitnah musuh-musuh mereka Yaitu elit yang dituduh arogan, korup, dan banyak lagi umumnya bertindak melawan rakyat Dan keluar kelompok seperti migran, LGBT, dan lain-lain Dituduh lain yang sifatnya hakiki dari orang-orang nyata Demikian pula konsep krisis telah banyak dikaitkan dengan populisme Meskipun ada beberapa perdebatan tentang sifat tautan antara dua fenomena Krisis adalah istilah dengan sejarah panjang dalam bidang filsafat politik dan ilmu politik Dari perspektif yang berbeda, ahli teori klasik seperti Karl Marx, Antonio, dan Jürgen Habermas Dianggap krisis sebagai konjunktur kritis yang melemahkan otoritas negara dan menawarkan kesempatan untuk perubahan Krisis bukan hanya fenomena objektif Dia juga perlu dipersepsikan secara subjektif Atau didorong secara diskutif terdepan oleh para aktor politik Menurut Collins, sedangkan konsep krisis adalah di mana-mana Dalam pemikiran sosial dan politik Itu tetap menjadi salah satu yang paling sulit dipahami Tidak tepat dan umumnya tidak ditentukan dalam teori budang senjata Dalam literatur, konsep krisis digunakan untuk menyebut kondisi, proses, dan properti yang saling tidak kompatibel Sebuah krisis adalah saat di mana kontradiksi sistematik atau kegagalan secara luas dianggap menonjol dalam politik Budaya atau ideologi lingkup dan intervensi yang menentukan dan transformasi struktural adalah dilaksanakan Krisis politik terjadi ketika rasionalitas umum di pemecahan masalah menjadi kabur Dan ketika agen terdampak terlalu kewalahan dalam menangani fakta di semua bidang krisis Pandemi COVID-19 membawa negara-negara Eropa ke krisis yang aneh Situasi di mana baik sistem perawatan kesehatan nasional maupun kesehatan dunia organisasi Mampu memprediksi atau mengendalikan resiko Dan di mana ilmu kedokteran tidak mampu menghadapi pandemi secara efektif atau rasional Sifat krisis tidak cocok dengan pemecahan masalah bersama skema krisis ekonomi atau migrasi Dan ini adalah perdebatan utama dengan dekade terakhir Eropa yang dilanda krisis di mana populis telah dewasa terkadang berperan aktif Literatur tentang krisis dan itu pada populisme untuk lebih memahami peran krisis dalam kebangkitan populisme Dan peran populis dalam kebangkitan krisis Peran dari krisis dalam sastra populis kontemporer diperdebatkan Sementara itu cukup umum untuk menemukan referensi krisis dalam literatur populis Studi dikhususkan untuk hubungan ini jarang terjadi Dan tetap dalam banyak hal di bawah berteori Istilah biasanya digunakan secara tidak jelas tanpa definisi asalkan Berfokus pada populisme Amerika Latin Karnet Robert dengan cara yang sama berpendapat bahwa institusi politik yang lemah Dan krisis representasi memicu berbagai jenis mobilisasi populis di kawasan top-down Atau mobilisasi hidup berdampingan dengan mobilisasi di bawah, ke atas, atau partisipatif Krisis tentu saja bisa memiliki sifat lain selain representasi politik Kurt berpendapat bahwa krisis neoliberalisme ekonomi memicu munculnya populisme neoliberal Sedangkan krisis berpendapat bahwa krisis representasi adalah kondisi dasar bagi kebangkitan populisme Krisis ekonomi dianggap sebagai kondisi yang memfasilitasi Bagi para penulis, semacam krisis politik dan ekonomi adalah suatu keharusan prasyarat Dan penjelasan utama munculnya populisme Namun, untayan literatur kedua lebih berhati-hati tentang tautannya antara krisis dan populisme Sebagai pendukung pendekatan ideologis, Lumpur menyatakan bahwa konsep krisis digunakan terlalu samar Untuk memiliki nilai heuristik Sementara link ini tampaknya dikuatkan oleh korelasi antara keberhasilan elektoral, populis, kanan, radikal Eropa dan indikator empiris tertentu dari krisis Yaitu ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, atau ketidakpuasan politik Dalam perspektif ini, populis tidak dapat dipahami hanya sebagai aktor bereaksi terhadap krisis eksternal Melainkan sebagai aktor yang secara aktif melakukan dan menyebarkan rasa krisis Krisis kesehatan COVID-19 sangat cocok dengan kerangka kerja semacam ini Dimana secara a priori tidak ada tujuan politik atau tanggung jawab langsung atas asal pandemi Situasi seperti itu memenuhi definisi krisis karena kedua intervensi yang menentukan dan kesadaran publik dari masalah adalah hadiah Sifat khas dari krisis ini bagaimanapun membutuhkan upaya lebih lanjut Untuk memahami bagaimana populis dapat mempolitasi masalah seperti itu dan mungkin manfaat dari itu Jadi sementara, pemerintah berusaha untuk menghindari masalah dari kesenjangan dan menuju alam Yaitu mengelola krisis COVID-19 sebagai tugas non-politik berbasis sains Di sisi lain, yang sering termasuk populis mencoba mendorong masalah kerana niat manusia untuk mempolitisasinya Polititasi telah lama menjadi konsep kunci dalam studi politik Dalam tradisi Eropa, teori sosial dan politik istilah berkonotasi proses di mana fenomena atau masalah tertentu memasuki lingkungan dari politik Dan dengan demikian berubah menjadi target pertikaian, pusat atau konflik, ruang terbuka untuk alternatif dan kontroversi Dalam tradisi Amerika tentang ilmu politik perilaku dan empiris, istilah yang sama cenderung menandakan dinamika yang lebih sempit Di mana visi kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba meningkat, menarik perhatian publik, kepentingan, dan memicu mobilisasi dan suara Dalam beberapa dekade terakhir, para sarjana terutama menggunakan konsep politikasi dalam tiga untaian sastra yang berbeda Pertama, di tingkat domestik, politikasi terutama dipelajari sebagai proses depolitasi dan repolitasi Khususnya dalam investasi tigasi penurunan pembagian kelas diimbangi oleh globalisasi Membagi antara inter-interasionis dan demarkasionis Atau antara komupolitan dan komunitarian Kedua, konsep tersebut sudah banyak diterapkan untuk proses integrasi dan dipelajari melalui tiga dimensi utama Arti penting isu-isu dan pertentangan mereka dan perluasan aktor yang terlibat Ketiga, studi politasi lembaga-lembaga internasional terutama berfokus pada transnasionalisasi protes sosial yang sedang berlangsung Di samping literatur ini, sarjana lain telah berurusan dengan hal serupa proses diterapkan pada konteks yang lebih sempit Seperti munculnya isu yang menonjol dalam bidang politik Kerangka kerja ini akan memungkinkan kita untuk mempelajari politisasi isu COVID-19 Dengan melihat kesenjangan antara politik dan status non-politik Dari masalah perselisihan tentang berbagai taruhan dan prioritas relatif mereka dalam mengelola krisis Dan isu spesifik dan kebijakan pertikaian terkait tentang COVID-19 Tiba-tiba pandemi menarik karena tidak ada kepemilikan masalah sebelumnya yang dipertaruhkan Merebaknya pandemi di Inggris dianggap tak terlakan karena negara-negara Eropa lainnya Terutama Italia sudah menyerah ke COVID-19 Pemerintah Johnson menjelaskan bahwa beberapa dua minggu di belakang Italia bisa saja offer dikejutkan oleh COVID-19 Sangat mirip dengan sistem kesehatan Italia Pada pertengahan Maret 2020 menjadi jelas di Inggris bahwa pandemi bukan lagi masalah Cina Namun demikian pemerintah Inggris tampaknya dari awal tidak cukup siap Pemerintah adalah lambat dalam menghentikan penerbangan internasional dari daerah dengan infeksi tinggi harga Yang mungkin berkontribusi pada penyebaran COVID-19 Sekian video singkat dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye